Intensitas curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Patlawang, Sumatera Selatan sejak pagi hingga malam hari mengakibatkan sungai air keruh meluap dan membanjir di 13 desa di Kecamatan Pasemah, Air Keruh pada Sabtu 23 Oktober Dinihari. Titik banjir Bandang Baru, Desa Talang Randai. Ini tidak bisa dilewati akses mobil ataupun motor karena air. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV, Kami Lukas, Aktual, Independen, dan Terpercaya. Inilah video yang merekam detik-detik jembatan gantung putus dihantam arus sungai air keruh yang deras. Terlihat percikan api saat kawat seling baja bergesekan sesaat sebelum putusnya jembatan. Hujan yang turun dari pagi hingga malam hari mengakibatkan ratusan rumah warga di 13 desa dalam Kecamatan Pasemah, Air Keruh, Empat Lawang, Sumatera Selatan, tergenang air yang bercampur lumpur dengan ketinggian air 1 sampai 1,5 meter. Ini tidak bisa dilewati akses mobil ataupun motor karena airnya dari air keruh masuk sangat deras. Banjir bandang yang membawa material seperti kayu, batu, pasir, dan lumpur itu juga merusak ratusan hektare sawah dan kebun jagung warga, termasuk puluhan ton hasil panen padi yang disimpan warga menjadi rusak dan sebagian besar hanyut terbawa arus. Menurut Noperman, camat Pasemah Air Keruh, data sementara tercatat ratusan rumah warga rusak, dua rumah warga hanyut disapu banjir di desa Lawang Agung dan satu jembatan gantung putus di desa Talang Padang. Wah, semalam setelah hujan seharian di Pasemah Air Keruh telah terjadi banjir di Bandang. Banjir Bandang ini termasuk yang terbesar selama 30 tahun terakhir. Akibat dari banjir sebut, hampir seluruh desa yang ada di Piker kena dampak utama yang ada di Talang Padang di Lawang Agung. Di Talang Padang, banjir memutuskan jembatan gantung yang usianya baru dua tahun. Jembatannya itu merupakan akses utama penduduk mau pergi ke sawah mereka. Di lokasi, tampak warga mulai membersihkan rumahnya dari sisa-sisa banjir, lumpur, kayu, dan sampah. Saat ini, warga membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, air bersih, serta pakaian. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Fabrian, PBTV, Mbak Barkan. Terima kasih telah menonton!